Halo teman-teman, selamat datang di youtube channel aku lagi Kali ini saya mau berbagi cara membuat rok midi atau span dengan belahan tengah pakai furring Nah teman-teman, saya membuat pola ini Sudah pernah saya contohkan membuat pola di pola saya sebelumnya Jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Nah berikut ada ukuran-ukuran detailnya teman-teman Silahkan perhatikan Nah teman-teman, rok ini saya langsung potong untuk depan dan belakang Dan juga furringnya Oh iya teman-teman, untuk pola depan dan belakang itu perbedaan ada 1 cm ya Jadi pola depan itu lebih besar 1 cm dari yang belakang Alasannya itu untuk kampuh di bagian tengah rok yang bagian depan Oke teman-teman, sekarang kita kerjakan bagian rok yang bagian depan dulu ya Kita satukan roknya, tengahnya kita jahit dulu, jangan lupa untuk belahan depannya jangan dijahit ya Begitu juga dengan purring bagian depan Nah setelah selesai teman-teman, seperti yang terlihat kita mau kerjakan yang bagian belakang rok Nah untuk bagian belakang kita mau pasangkan seleting Jepang dulu Tapi terlebih dahulu kita jahit dulu bagian tengah ya teman-teman Tengahnya di bagian belakang Tapi untuk yang seleting Jepang, kita jahitnya itu pakai jarak Kalau di mesin jahit saya jarak jahitnya 4 cm Jadi maksudnya biar bisa nanti untuk khusus bagian seletingnya itu Kita bisa dedel atau kita buka lagi benangnya dengan mudah Silahkan diperhatikan ya teman-teman Tapi untuk bawah dari seleting Jepang, kita pakai jarak yang rapat Saya disini saya pakai jarak 2 cm Nah ini ya teman-teman Jadi setelah saya pin seleting Jepangnya Jadi supaya rapi kan saya jahit dulu bagian atasnya Yang pakai jarak 4 cm tadi Nah setelah saya pin baru saya dedel Saya buka lagi Sebatas untuk seleting Jepangnya Nah disini saya ada 2 sepatu memasang seleting Jepang ya teman-teman Satu yang hijau, satu yang bening Saya sih memakai yang bening karena lebih simple teman-teman Kalau yang hijau itu saya harus buka mur mesin jahit saya dulu Nah jadi kalau yang bening itu langsung pakai Nah silahkan diperhatikan teman-teman cara memasang seleting Jepangnya ya Jadi itu ada 2 lubang di sepatu mesin Sepatu mes jahit seleting Jepangnya Jadi ada sebelah kanan, ada sebelah kiri Ada pun itu untuk menjahit seleting sebelah kanan dan belak kiri Jepangnya Setelah selesai kita mau pasang kubnat ya teman-teman Membuat kubnat Nah kalau membuat kubnat itu kita mau hitung ukurannya dari tengah itu 10 cm ke kiri dan ke kanan Terus lebar kubnatnya itu 2 cm masing-masing Dan tinggi kubnatnya 12-15 cm Jadi kita lakukan yang sama untuk rok bagian depan dan rok bagian belakang Buat sementara kita bikin kubnatnya ini untuk rok bagian depan dan belakang Juga puring bagian belakang Kalau untuk puring bagian depan jangan dibentuk kubnat dulu ya teman-teman Nah kubnatnya sudah selesai teman-teman Sekarang kita mau menjahit Menyatukan bagian depan dan bagian belakang rok Jadi nanti bagian kiri kanan rok itu kita jahit dulu Lakukan yang sama untuk puring juga Ya teman-teman Terima kasih Setelah selesai kita mau pasang puring ke rok Jadi perhatikan teman-teman caranya Nah ini adalah bagian belakang ya teman-teman Jadi untuk bagian belakang kita mau jahit dulu bagian bawah puringnya Jadi kita sisakan untuk bagian slating Kita kasih tanda dulu ya Selamat menikmati Sekarang kita mau menjahit kubnat bagian belakang teman-teman Setelah selesai kita mau mengerjakan belahan bagian depan rok Jadi terutama kita pin dulu supaya rapi bagian belakang bagian bawah rok Dan juga di bagian slating jepang Maksudnya puring ya teman-teman Terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah selesai dipin kita jahit semuanya sudah selesai ya teman-teman sudah terlihat rapi nah sekarang kita mau mengerjakan tali pinggang rok maksudnya bagian pinggang rok jadi disini saya menggunakan kain keras yang sudah ada ukurannya kurang lebih ini ukurannya 3 cm jadi ini saya ada tambahan kain untuk bagian pinggangnya nanti saya pin dulu setelah itu saya pasang kain kerasnya jadi kain keras ini bisa di setrika ya teman-teman maksudnya biar nempel di kainnya tapi bisa juga tidak karena kan kita akan menutupi kain keras tersebut nah setelah kain kerasnya sudah terpasang di bagian pinggang seperti yang terlihat setelah kita pin kita jahit selamat menikmati dan roknya pun selesai teman-teman nah demikian cara membuat rok bagian belahan depan pakai puring ini teman-teman mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa teman-teman jika ada masukan boleh komen di bawah jangan lupa like subscribe dan tinggalkan komentar terima kasih sampai jumpa